Terima kasih telah menonton! Ayang Kiki, Uya jadi bahagia sekali! Bahagia sih, bahagia! Bukain dong ini pintunya! Dan Din, kamu tenang. Kamu harus tenang dan kamu harus berpikiran bahwa ini Elsa masih emosi aja, ya? Ya, semoga dengan apa yang dia ucapkan itu itu gak seperti itu ya, man? Iya. Ya, ya. Mama gak mau. Pokoknya Mama tidak mau dan Mama gak suka kalau Elsa nyalain kamu. Karena bukan salah kamu, oke? Udah, sebelum kita masuk ke dalam, kita duduk dulu situ ya. Nenangin diri kamu dulu ya. Mas, pulang-pulang. Mas, pulang-pulang. Mas, pulang-pulang. Ah! Bangun, nak! Elsa. Gue minta maaf. Seharusnya gue ada di samping lo. Tapi gue gak bisa di samping lo sekarang. Mas, pulang-pulang. Apa yang mau kamu sampaikan? Bukannya Bapak tadi yang mengkode kepada saya untuk keluar untuk ada yang mau dibicarakan, Pak? Iya, tadi saya mengkode kamu untuk keluar karena saya pikir kamu sudah paham apa yang mau saya bilang. Oh, seperti itu. Kamu tahu gak? Iya, Pak. Sebenarnya memang ada yang mau saya sampaikan kepada Bapak. Tapi saya tidak enak. Buat situasinya tadi tidak memungkinkan untuk update tentang kasus dari Ibu Elsa. Gimana? Saya baru mendapat update tentang kasus dari pembebasan Ibu Elsa, Pak. Jadi gimana progresnya? Iya, Pak. Bagus. Bagus. Setidaknya di dalam musibah ini dan kesedihan yang dialami oleh Ibu Elsa ada setitik kebahagiaan. Kira-kira apakah Ibu Elsa akan sebahagia itu ya dengan kebebasannya dia tetapi tidak bisa ketemu lagi sama anaknya. Karena saya pikir motivasi satu-satunya Ibu Elsa ingin cepat-cepat keluar itu adalah bisa bertemu dengan anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kiki Ispek. Kiki kembali dong. Ya Pak Boy, Pak Putra. Iya, Pak. Wujuk deh cinta. Nasi ulang tiba. Ayu-ayu yang ditunggu-tunggu dateng juga. Ayu Kiki. Oh iya jadi bahagia sekali. Bahagia sih, bahagia. Bukain dong ini pintunya. Masa Kiki gak disuruh masuk. Lu pergi mana sih, Em? Ini bawa ini nih. Cepetan, cepetan. Aku dakamin sama-semuanya loh. Terima kasih. Sama-sama ayang Kiki. Gila. Aduh, terima kasih. Lo udah dibantuin. Lo bawain tasnya. Sama-sama ayang Kiki. Waduh, ini bau-baunya kayaknya isinya makanan ini ya. Waduh, waduh, waduh. Kalau makanan aja dah. Ndusa lu tajam juga lu. Lu gak mau. Makanan? Iya. Gak mau? Mau. Saya juga mau dong. Eh, kalau masalah makanan dari ayang Kiki ini, kudu-uyah sortir dulu. Baru lu pada kebagian. Bukan gitu ayang Kiki. Eh, siapa yang nyuruh sortir-sortiran? Udah tau ini makanan buat semuanya rata. Ya, gak pernah disortir-sortir bagi aja. Buat Pak Boim, Bapak Putra, buat dirumah. Iya, iya, iya. Maka jadi sortar-sortir, sortar-sortir. Yaudah cepetan bawa ke dalam ya. Cuma ke dalam udah gak capar pencetamara. Ya, Aik. Put, put, put. Ini pegangin lah. Lu bengong aja lu. Tau lagi susah. Terima kasih Pak Putra. Sama-sama. Ambil tungku isinya Saga, beli kebaya ke gondang dia. Ayang ditunggu-tunggu dateng juga, membuat Uya jadi bahagia. Ya, Pak Cerci. Terus ini gue akan ketemukan. Yaudah, Kiki ini dibawain. Ayo. Kasian. Tuh adek nyampe capek nangis tadi. Karena kangen sama mama. Kasian kan? Bu, ayo ya nak ya. Kita tunggu mama pulang ya. Bu, ayo telepon om baik. Kulir, sus. Kak, jam-jam segini tuh om baiknya lagi sibuk. Jangan diganggu. Kasian, gak enak juga. Nanti suster nelfenin om baik. Ya, nanti ya. Ya, nanti ya. Suster kan juga bingung nih lagi. Bingung adek. Aduh, gue jadi pusing sendiri dah kalau kayak gini. Dari tadi Rena minta diteleponin Pak Nino mulu. Padahal kan Pak Nino lagi ngurusin pemakaman papanya sama Kesya. Hmm, ya ampun. Kayaknya Rena tuh bisa ngerasain deh. Kalau Kesya, adeknya pergi untuk selamanya. Sayang, ulu sayang. Iya, iya. Uduh, uduh, uduh. Assalamualaikum. 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 Aduh, aku udah pulang dulu lagi. Aku sampe sebegininya sih, kayak dia tinggal berapa pulang aja. Cuma kerap hari. Makanya, kalo lu pulang, kita bisa bagi-bagi tenaga lagi, ya kan? Ini rumah segede gaban lho. Oh iya. Pasti capek ya kata Kiki. Hmmmmmm. Hmm, kan? Hmmmm. Aduh, aduh, aduh. Mis Kiki pulang aja, iya 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 aduh 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 aduh. Mis Kiki mandi dulu ya. Kau mau belok aku. Oho iya sayang. Mis Kiki lupa udah abisnya mis Kiki langsung mandi. Terus abis itu meluk Reina ya. Aku aus. Oh iya udah. Mok Mis Kiki ambil minum ya. Gak usah Mis Kiki. Kamis Kiki mau mandi, aku aja yang ambil sendiri. Aduh pinter banget nih kakak Reina, iya sayang, ya pelan-pelan ya. Kiki, ada yang mau keumunin sama lo. Ini mumpung Reina lagi kagak ada. Ada berita duka, Kiki. Ada berita duka. Mbak, ini Kiki belum duduk sama sekali loh ini. Kok Kiki baru banget, panas-panas, anget-angetnya baru pulang, baru nyampe. Kok udah ada kabar duka aja, kabar apa? Tapi lo jangan kaget ya, dan jangan teriak. Hah? Iya, kenapa? Anaknya Panino, Keisha. Iya. Sama Pak Chandra, bapaknya Panino. Iya. Inna lilo! Inna. Inna lilo! Inna lilo! Inna lilo! Inna lilo! Inna lilo! Inna lilo! Mbak! 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 Kok bisa? Inna lilo! Inna lilo! Inna lilo! Mbak! Jadi, Keisha sama bapaknya Panino, itu ngalamin kecelakaan. Kecelakaannya juga bareng sama Andin. Terus sama Andin gimana keadaannya? Ya, tenang. Alhamdulillah sekarang Andin baik-baik aja. Ya, cuma ada lecet dikit lah. Mungkin sekarang lagi ngurus pemakaman kali. Maka belum pulang api jam sebelumnya. Mbak! 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 Kok bisa? Kok bisa barengan gini sih? Aduh, Kiki gak bayangin perasaan. Pak Nino kayak apa? Ditinggalin sama dua orang yang sangat dicintai sama Pak Nino. Betul lah. Di waktu yang sama. Mbak! 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 Mbak!